musik 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 aku gak pesen apa lagi ya? minum aja silahkan dilanjut, silahkan 9, mau 9 gak? jangan, 10 aja mendingan bukan 9 itu 9 lu baru cukur baru nih, keren ya? iya, lu kan karang udah artis tuh gua baca di google regen seorang stand up komedi abis dicukur abis dicukur tapi dicukurnya gak pake gunting pake apa? pake beling kerem dong harusnya bukan debus tapi kang sule juga saya ngeliat tuh di berita si sule itu kemaren halo sayang hai hai kamu lagi dimana? di rumah nih oh aku kangen deh aku juga kangen sama kamu kamu nanti sahur mau dibeliin makan apa sayang? sahur dibeliin makan iya lebay lebay kamu lagi pengen apa? lebay eh sayang 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 aku tuh pengen makan ini deh pengen makan bakso tapi dimana ya? dimana? makan bakso tengah malam oh bakso yang di depok itu bukan sih? yang biasa kita makan dengan gua maka besar ada dong? maka besar bakso 24 jam aduh ribet ah yaudah oh iya ini temen-temen kerja aku sayang bahay bener ya? kamu gak boleh cemburu gitu aku lagi kerja lu cemburu sama orang kayak gua yaudah yaudah nanti setelah aku kerja aku beliin bakso yang di depok itu ya kamu tungguin dirumah nanti aku samperin itu lu beli sendiri lah ngapain lu yang beli yaudah sayang i love you dadah lu kenapa sih ya? bucin eh itu lu beli bakso ke depok buat ngantriin ke dia ya suruh dia aja beli tapi biarin aku kan cinta sama dia cinta tuh harusnya bukannya ngekang malah nyuruh-nyuruh harusnya cinta tuh bikin lu merdeka bikin lu seneng tapi kan aku happy aku cinta sama dia happy happy lu kalo mau happy maka dufan happy teleponan apaan lu? halo 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 walaikum salam istriku surga dari anak-anakku iya udah aku udah makan tadi udah iya iya aku pake didasi warna merah aku pake aku pake kemeja warna putih aku pake iya iya di masker juga aku prokes juga aku jalanin di cafe iya kan semua antigen semua ah lebah lu lebah 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 iya kamu kamu udah maaf belum? ih udah? iya udah nanti pulang aku bawain martabak ya iya tadi depok martabak telur untak nanti aku bawain yaudah dadah assalamualaikum sayangku gen lu jauh banget apaan? ke Arab beli martabak lu tau gak sampe Arab itu celor untak kambung layu udah ngisi semua yaa lini-lini semua hati abis lebaran tim bola gua akan bertanding sama ha? sama siapa? sama selebritis CFC yaaah Pak Rapi tiap hari itu di omongin bertanding terus ini barusan lagi bertanding sama istrinya ha? bucin bucin eh bukan bucin inget ya yang kerja di tempat saya gak boleh pada bucin urusan rumah tangga urusan rumah tangga disini harus fokus kalau security gak fokus gimana? eh janganlah gak apa-apa siapa yang bisa membatasi perasaan dan cinta seseorang loh yang gak bisa ih loh kalau dia nanti ngelamun bisa dia lagi ngelamun sama istrinya permasalahan rumah tangga ada maling ngambil gimana nanti? bener gak? karena dalam bah kerja itu harus fokus satu titik harus fokus yoo ayo 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 gak bisa dengerin ya seorang atlet lembing ternama dunia apa? jenny perlopes gak bukan bukan jenny perlopes bukan jenny perlopes ini orang asli arti tempar lembing jenny perlopes jenny perlopes pernah berkata kepada adiknya yang hilang saat tamasya di akhir pekan adiknya jenny perlopes yang hilang tamasya di akhir pekan iya siapa namanya? jenny perdan beda dia bilang i have to my mind i have to my love i have to my love i have to my wolf disaat kau akan menjadikan sebuah cinta itu tumpuanmu maka kau akan berdiri tegak di atas perasaanku jenny jadi gak apa-apa siapa yang bucin tadi? putis bucin? si nita nita bucin nita rigen ini gak apa-apa lah ya bucin lah bisa dibilang tapi kan gak apa-apa pak mendingan barang sini hilang daripada perasaan hati istri saya yang hilang tatang kosim penemu motor bodong pernah mengatakan jadi paling hal itu kalau penemu motor bodong penadah jatohnya kalau begitu bisa ditangkep kalau bucin itu harus lihat cintanya dulu cinta itu bisa akan membesar dengan sendirinya bisa akan menghilang dengan sendirinya bagaimana kita cara menyatukannya tapi semua segala macam itu hubungan harus ada pengorbanan seperti kata kayak semua siapapun pasangan kita tuh masing-masing butuh pengorbanan makanya ada bucin gua kalau sama Kalina setiap hari sayang kamu udah makan belum? udah sayang nangis dia muntahin gak? muntahin gak? kenapa emang? karena aku belum ingetin kamu makan sampai cintanya sampai cintanya istri nah itu ya kalau bucin seperti itu wajar gak apa-apa gak apa-apa kali orang saya juga begitu saya ditelepon sayang kamu dari mana? ini udah ditransetuju pulang kan aku belum selalu berangkat pulang lagi tuh wah ini repot gak boleh dong saya kalau dibucinin begitu sama Nagita gimana saya mau aman sayang kamu mau kemana? aku mau syuting sama siapa? sama cewek nah dia kan kalau gak bucin gak berani berkata apa-apa coba pulang gak kamu? bahaya dong dan cape juga cape setiap saat harus cape kan? cape singko nih langganan apa nih Trish? langganan langganan kita oh saya baru kok kok ini langganan saya baru ketemu ini singko panggilannya kok nama panjangnya ruko nama panjangnya ruko kira oer rumah kok kenapa nangis kok kenapa nangis kok kenapa nangis kok oe bucin oh bucin juga bukan karena tema hal ini bucin kan gara-gara bucin dia nangis karena oe masuk sini halus bucin gak ada tema gak ada tema ini kafe masa kafe nongkrong aja ada tema iya tapi lu orang ngomong bucin oh denger dari luar jadi oe alus bucin tapi kasihan lu dia sedih alis sampe terbang ke atas iya kasihan gitu kasihan tuh kan kok ini ahli bucin oe ahli bucin ah kebeneran kebetulan iya lu tanya aja nih tentang-tentang bucin nah udah nih sini biar kedengeran kamu sini apa gimana oh disini denger tenang aku denger tenang aku denger tenang aku yang nyamber oe bucin gimana ada lagunya bucin taimu mencintaimu 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 Chris Dayanti ya betul betul lu benar lu benar seratus luat lu kok duduk dulu kok kok ken kasihan ken koko maaf nih kok ya meskipun saya baru kenal mak koko nih saya baru ketemu ini iya mak koko nih tapi kan kalo bucin gitu kok ini gimana oh bukan gimana gimana 문itu kempat Manceng mandi ya mantap. Manceng mandi ya boleh. Boleh, aman ini kan. Itu kan kalo kayak si Rigen tadi bilang kalo bucin. Sekarang kalo lagi pekerjaan dibucinkan. Itu kan tidak profesional dong. Betul. Ya kok kalo misalkan orang lagi bucin. Itu pasti ngelepon mulu kok. Sayang aku mau mandi dulu. Ya habis itu ngelepon lagi. Sayang aku mau ngambil anduk dulu. Ya habis itu ngelepon lagi. Sayang udah aku dimana. Ya capek kok. Itu dia. Orang mau mandi dari tadi tidak bisa-bisa. Ditepon. Kayak oe sini. Oe lagi tidur di tepon. 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 Apa sama siapa diteponnya? Ada orang. Oe mau tidur. Oe mau tidur gini kan. Tiba-tiba kling 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 kling. Sini lu. Oh ditepon. Siapa yang ngelepon? Ada orang. Orang. Waktu itu kau lagi ngapain? Oe kan lagi diem nih. Tiba-tiba oe ngantuk. Lama-lama oe tidur. Terus tidur. Tiba-tiba bunyi kling 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 kling. Oh yang ke. Sini lu. Diapain tuh. Udah udah balik lagi. Balik lagi. Itu aja terus dan ngelepon. Terus selesai. Yang ini ngelepon. Yang ini nanya. Kokoh. Ya ini lagi nyari lucunya. Sabar dong. Oh. Tapi saya mau nanya dong kok. Nanya gen. Bucin tuh apa? Bucin tuh apa sih sebenernya? Bucin tuh ada dua. Yang pertama butuh cinta. Yang kedua? Yang kedua budak cinta. Yang ketiga. Tapi. Tapi kok mohon maaf. Kalau dia kan laki-laki. Kok Bucin? Harusnya pacin dong. Sini. Lu sini. Situ yang sini. Oe ngomong mal lu. Oh. Oe mau jelasin lu bilang tadi dia ibu-ibu. Siapa yang mau ngomong? Oe. Ya itu yang sini. Masa saya yang disuruh ke situ. Tapi oe tamu lu tolong. Lu tinggal sini aja susah banget. Kok bisa. Yang mau ngomong siapa? Oe. Ya udah. Lu keamanan siap-siap lu. Ini laki-laki udah harusnya ngomong aja dari awal. Daripada cepat. Oe kesini lu kesitu. Ini. Bucin itu bukan berarti ibu-ibucin. Oh. Dia suami laki-laki jadi pak cinta. Jadi bucin itu? Butuh cinta. Atau budak cinta. Oh itu kan jelas. Itu jelas. Tapi kalau orang-orang bucin. Ah. Lunch Entertainment. Ah. Ya tau ini. Ah. Ya tau nih. Tau co. Entertif. Tau lah nih. Kan nyanyi-nyanyi lagu yang bucin itu ada gak? Orang kan kalau. Bucing-bucing. Bucing kita bucin. Janganlah bucin bikin pala. Bucing. Tapi. Kingkot itu tidak hanya menciptakan lagu pak Rafi. Lagu putus nyambung. Bisa. Bahasa Mandarin. Betul. Tak apa. Bukul-butul. Bukul-butul siambung. Bisa. Coba. Kukul langsia bengkau bengkau. Bukan. Kepulangan dari amal. Bukan. Beda. Kukul langsia bengkau. Ini baik lirik kedua. Lirik kedua. Kepulangan lagi. Kukul langsia bengkau bengkau. Tuh, artinya itu sebetulnya. Darah muda kok, darah muda. Itu bisa gak? Koko bisa gak kalau lagu kudeta yang itu? Kudeta? Dia bikin kayak... Harus hafal dulu. Jangan, itu kan lagu daerah bulungan. Jangan lagu daerah. Gak bisa. Kamu makannya apa? Tempe. Tempe gak? Tempe. Maksud aku, ini kan lagu bukan buat lele, buat anak-anak. Itu kan bahasa Cina kan? Tai Ling. Maksud aku yang lagu itu tapi ke Mandarin nih. Oh gitu. Bukan lanjutin liriknya. Enggak. Enggak. Coba. Jangan tai gitu. Siang fao. Siang fao. Siang fao. Siang fao tempe. Siang fao. 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 Li wkang chi sheng tu hao fao. Siang fao. Siang fao. Hu teng si hi hu pao fao. Siang fao. Oya. Oya apa? Oya bahasa Mandarinnya. Yang si. Yang si. Oke. Ulang kok. Li wkang chi he chu pao fao. Siang fao. Siang fao. Yang si hi hu pao. Siang fao. Wah. Tapi masih nih. Bisa belajar nih. Pake bahasa Mandarin. Kasih musik. Dendi ya. Dendi. 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 John. Tapi bagaimana nih kabar istri lu pas sekarang udah tau nih hamil lu makin bahagia. Ya Alhamdulillah lah. Ini gejala-gejala ga sih sekarang? Ya apa gitu. Ya gejalanya dia tambah cinta sama gue. Pastinya. Ini video lu gimana nih? Hah? Lagi sibuk bikin akar kelapa biar dia kalau malam. Buat masukin kan lu lebaran nanti mau dibawa kecik putat, kecik karang gitu loh. Nah begini nih kan gue udah bilang kan. Jangan bucin! Kerja ga? Lu ngapain berdua-duaan sms-an? Gak bukan sms-an saya sama istri saya. Amu sama siapa? Sama saya. Gak apa-apa dong. Biasaan. Gak apa-apa dong lu juga harus memalumi biar. Iya tapi kalau lagi kerja jangan dong. Iya 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 maaf. Nanti kalau ada mali dateng siapa yang mau jaga. Iya iya maaf pak. Hah? Siapa tau dengan begini udah jadi semangat. Semangat apanya gak bisa dong. Kalau kita lagi capek kerja tiba-tiba dapet pesan dari orang kita sayang kan jadinya energi tambahan. Boleh di luar jam kerja. Di luar jam kerja boleh. Jangan semuanya disamain sama lu begitu dong. Lalu pesan yang jadi ketika konsentrasi dimana. Terima kasih. Ganteng. Vick 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 Vick. Hah? Angel Lengga. Ini boleh. Vick. Angel Lengga Vick. Vick Angel Lengga Vick. Silahkan Kak Erdo. Angel Lengga. Kamu bener. Vick Angel Lengga. Ini boleh ya. Boleh silahkan Kak. Ini ada. Boleh permisi. Kalian siapa ya? Maaf. Saya yang punya cafe ini. Oh yang punya cafe. Oke silahkan duduk. Ini. Olahraman. Oh iya dia itu. Yang itu. Yang apa? Oh saya bukan mantan kamu yang sebentar itu. Kamu Olahramlan. Olahramlan. Kamu mirip mantan saya deh. Oh iya? Tapi orang pada gak tau aja. Siapa? 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 Iya. Kak. Kak saya cek suhu dulu. Hah? Tadikan udah. Oh diulang lagi. Eh. Ini pesan minumannya. Astagfirullahaladzim. Kebalik. Kebalik. Lu gak security. Oh iya astagang apa. Kan kebalik. Lu bilang juga apa. Gara-gara bucin kayaknya nih. Oh iya. Lu udah gue belain begitu. Ya maaf. Bukan begitu dong. Tolong dong. Eh kamu kayaknya aku tau deh. Yang baru nikah itu ya. Ah. Mak. Belom. Bener. Hah kok belum? Iya mas. Nikah lu live. Live nikah lu live. Belom sampe. Tapi sebenernya nikah atau boongan sih? Ya. Itu mah terserah aja lah. Mau nganggepnya apa. Tapi. Aku lihat sih dari. Maaf ya. Dari bawah ke atas. Ini orang kaya ya. Iya. Biasa biasa aja. Ini sepatunya udah pasti 30 jutaan nih. Engga engga. Biasa biasa aja. Maaf ya. Maaf ya. Ya Allah. Ini. Sama harga. Aduh aduh. Untung lu. Ini sama harga dirinya digin lebih mahalan ini. Ada CCTV. Ingat bos. Jangan sembarangan pegang-pegang. Lagi hamil. Yang di rumah. Apa namanya siapa sih emang? Oh. Bu. Itu. Yang tasnya seharga rumah ya. Ini kulitnya. Kulit apa? Buah. Ini tas yang seharga rumah. Lihat aja tulisannya H. Home. Ini tasnya. Lu ngontrak dalamnya juga nyaman. Bisa. Bisa. Engga tau. Engga biasa-biasanya. Saya ini orang biasa. Kesini cuma mau main. Boleh dong. Boleh. Tapi maaf nih. Saya jadi nanya. Pengen nanya. Ini kamu. Berdandan. Maksudnya. Seperti ini. Ntar dulu. Kamu boleh nanya-nanya. Tapi saya mau nanya-nanya yang ini dulu. Tadi. Tadi aja. Kita gak boleh bucin. Gira deh gini. Masih mungkin kita hanya berubah. Tadi aja. Jadi orang jangan bucin. Gira ada cewek cantik banget aja. Langsung. Berubah. Engga. Aku mau tanya dong. Apa sih? Gue dengerin kalo ditanya dia. Internalnya. Soalnya dia A1 bos. Internalnya. Iya. Kenapa Ola? Engga. Tuh. Kamu tau nama aku. Nama panjang kamu siapa sih sebenernya? Ola Ramlan. Nama panjang? Ada Ola Ramlan aja. Nah itu belum panjang. Iya. Kamu mau aku namanya Angel ya? Engga kan? Engga. Engga. Tapi aku ngeliat. Ola Ramlan tuh di Instagram kemarin galau-galau gitu. Emang ada masalah apa sih sama. Aku biasa-biasa aja gak galau. Kayak kamu aja. Zaman waktu kemarin kan agak-agak gimana gitu kan. Oh iya ada pul kulatif kali. Namanya rumah tangga kan. Ya kan kalau Raffi kan memang agak begitu. Tapi kemana-mana kamu. Kok gak ada suaminya ya? Kemana sih suaminya? Aku. Engga apa-apa lah. Sendiri aja. Hah? Sendiri aja. Kan bener berarti yang di media-media. Jangan. Waduh serius. Hah? Apa emang katanya Gen? Gak ada. Kamu tuh sebucin apa sih? Dulu kan sama Aufar. Foto-fotonya peluk-pelukan berdua sama bucit. Sekarang kok kemana-mana sendiri. Emang udah gak bucit lagi atau gimana sih? Loh namanya juga. Kan pernikahan itu kan up and down. Ya kan? Dia aja tiga bulan udah down. Apalagi yang udah latang-taun. Tuh loh. Maaf, bisa gak sih? Contohnya gak saya gitu. Enak banget ya tinggal. Ya siapa lagi di sini. Kan yang paling berantakan ya anda. Sekarang lagi down. Kalau yang berantakan iya. Sebenernya paling rusak dia. Cuman gak ketahuan aja. Cuman aman. Aduh jauhkanlah saya dari buitabatuan. Masa setahu saya dia baik-baik aja. Masalahnya kita rusak sama-sama. Ceritain bola mumpung tapping. Mumpung apa? Tapping. Eh kreatif sekarang tuh udah. Udah gelondongin aja. Begitu aja mah. Udah jarang di edit-edit. Kita gelondongin begitu loh. Shhh. Aku siapa? Langsung. Aku siapa? Aku dimana? Semua kalau ada yang mau dibongkar. Aku siapa? Aku dimana? Tapi gak emang. Kamu sebucin apa sih kalau jadi perempuan? Iya. Kita penasaran lah kamu tuh bucin gak sih lah? Penting gak sih seorang perempuan itu dijadikan bucin sama laki-laki? Gak mungkin. Atau membucinkan laki-lakinya? Nah menurut kamu itu penting gak? Ya penting-penting aja. Maksudnya gini loh. Bucin gaya tim bucin dia. Gak usahlah. Bukan maksudnya sewajarnya aja kalau emang namanya perempuan. Biasanya kalau awal-awal pacaran misalnya cowoknya suka bola. Pasti kita nunggu main bola. Ya kan? Kalau misalnya cowoknya suka basket kita nungguin dia main basket. Ya itu wajar aja. Alorbanan itu juga. Wajar-wajar aja gak ada. Emang kenapa sih urusan bucin? Harus gak bucin? Kalau aku tuh bukan tadi kan ngobrol nih ini sekarang karyawan aku semuanya gara-gara bucin. Semua tuh jadi pada gak konsep. Nah itu gak boleh. Harus fokus. Gak takutnya kan posesif. Kalau kita terlalu bucin kan. Kamu lagi apa? Kenapa kamu setengah jam gak ngabarin aku? Kenapa kamu satu jam gak ngabarin aku? Kenapa kamu begini? Itu kan bikin kita bucin. Ya jangan bikin posesif dong jadiin Poseidon. Jadi biar menjadi lautan yang luas. Kata-katanya. Pak Wiki mantap. Posesif kan semakin sempit. Kalau Poseidon akan lautan jadi jiwamu luas. Berpikirnya bijak. Oh gak gak aku wajar. Agak yang gini-gini sih kenapa dia dicerai. Betul. Semoga besok kata-kata seperti ini yang keluar di kejaksaan. Pak. Saya sidang besok pak. Buka diri kru. Shooting apa? Duel karaoke. Oh duel karaoke tuh setiap satu. Keren tuh. Yaudah. Gue shooting dulu ya. Kamu ninggalin aku. Ya bagaimana ini? Gue baru mau nanya-nanya yang berikut nih berapa bulan. Ya udah jatuh masih ada lagi lah. John gue shooting duel karaoke dulu ya. Kalau udah gak ada. Oh gak teru. Eh jawab sebentar. Yang kedua berapa bulan? Yang kemana? Yang kedua. Yang kedua ini? Eh ini yang kedua apa yang ketiga? Yang sekarang apa? Maksudnya yang sekarang? Sebelum ini berapa bulan pernikahan. Oh jujur ya pernikahan aku aku jadikan pernikahan terakhir bagi aku. Di tahun ini. Di tahun ini? 24. Enggak dia ngomong. Ini akan jadikan pernikahan terakhir. Di tahun ini. Astaga. Tuh orang bener-bener ya? Tapi. Kamu sendiri kalau sama suami posesif gak? Atau lebih seneng diposesipin? Aku tuh gak cemburuan Raffi dari awal. Cemburuan. Cemburuan. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak apa. Cek gue dulu ya. Gimana nih? Kok ada orang kosong isi palanya? Pak ini kosong loh pak. Maaf ya pak. Kosong pak. Pak kosong loh pak. Kosong pak. Kok bisa sih? Mbak Olah Ramlan ya? Iya. Aku sering nonton di infotainment. Maaf. Maaf sebelumnya. Maaf sebelumnya. Ini. Ini orang apa petasan teko ada zumbug ya pak. Maaf. Tadi buru-buru soalnya. Iya. Tapi aku ke rumah ke Andara loh. Ini Mang Ukur ya? Iya. Oh iya. Ini namanya siapa? Mang Ukur. Halo. Halo. Aku Kurniawan. Oh saya. Nama panjang aku. Press name Ukur. Last name? Last name Setiawan. Jadi disingkat Kurniawan. Aku mau ngelamar kerja. Oh mau kerja jadi apa? Emang ada bukalowongan pak di The Cafe. Lamar kerja yang mana Mang Ukur? Mau ngelamar kerja di ini jadi pelayan kek apa kek gitu. Aku lagi stress nih gara-gara lockdown. Gara-gara apa? Lockdown. Pantesan. Itu kumis jadi begitu ya. Iya jadi meleber gitu. Itu bingung kumisnya nutupin bibir ya. Itu dia makanya. Baulah mau bikin baju gak? Aku penjahit loh. Mau dong ukurin aku. Iya boleh boleh. Coba diukur dong. Mau bikin long rest atau long time? Apa aja sih? Pas ini penjahit ini penjahat. Jadi mau yang mana? Aku suka dua-duanya. Kamu tiga bu. Gratis satu loh kalau dua nih. Gratis satu. Aku dulu sering pernah nonton lo di trans tuju. Oh iya? Okabe. Oh iya. Okabe orang kaya baru. Iya. Kamu jadi anak aku kan suka meluka aku kan? Ada satu lagi tuh yang jadi pembantunya si Sule. Oh lucu banget itu padahal. Lucu lucu. Mau diukur? Ayo boleh. Buat ini ya apa gamis ya. Kok gamis sih gak bisa dress gitu. Ya dress boleh dress. Oke bentar ya. Aku sistemnya nalar. Nalar gak ditulis. Oh diapal, diapal. Oh apal. 58. Apap ya. 90. Oh jauh banget. Jauh banget. Masa ada orang tangannya beda panjangnya. Yang ini 58 ini 90. Jauh. Masa orang jalannya begini. Andai bener. Emosi. Lihat sama kamu lihat sini tuh. Kasada. Tuh. 68. 68. 68. Ini 58 ini. Tuh. 87. Malah sekarang kurang. Iya kan. Iya makanya. Pinggangnya, pinggangnya gak diukur. Manggur. Maaf ya. Ya Allah. 70. 70 cukup. Udah segitu juga cukup. Tapi maaf nih. Tunggu 2 menit aja. Apa? Ya Allah. 70. Ya tunggu aja aku nanti keliling. Siapa tau ada bajunya. Aku kasih. Itu namanya bukan jahit. Oh. Itu namanya jahat. Kira-kira nih konsep apa nih. Kalo memang dia di bulan nanti. Ini kan ramadhan nih udah lebaran ya. Ini sih bagusnya dress panjang. Dress. Dress panjang. Terus pake. Heel. Eh apa? Heel. 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 Aksesorisnya udah oke. Tapi mungkin warnanya agak sedikit terang ya. Oh lebih terang aja ya. Heel. Gitu. Warna apa yang cocok kira-kira? Hmm ini karanya. Kalo dari muka iya kan oval ya. Iya. Ini lebih cocok ke warna. Orang marun ya. Merah. Merah marun. Merah marun. Orang jeruk. Orang jeruk. Ada ya. Ada. Eh tapi ngomong-ngomong kamu mirip banget sama. Sule-sule yang OKB itu ya. Iya. Cuman bedanya ada perbedaan aja sekarang. Iya. Ininya. Iya kan? Iya. Iya. Perbedaannya dimana tadi? Iya. Aduh. Tengok. Pak Raffi cemurut. Enggak. Saya ada yang lebih gede nih padahal ini. Aku bukan jahit Pak Raffi tapi mau jadi pelayan boleh gak? Enggak. Enggak bisa. Enggak denger apa sih? Dari apa? Lewongan kerja di mana? Enggak ada. Pak Raffi kan Sultan Andara orangnya baik. Siapapun dikasih pekerjaan ya kan? Tapi di sini mah enggak ada. Enggak ada. Enggak semua orang bisa kerja di sini. Tapi aku saudaranya supir truk yang gambar Raffi loh. Iya. Iya. Mana nih? Apa kayak gitu. Tapi maaf nih ya. Dia kan mau kerja di sini. Kalau aku yang kerja di sini gimana? Boleh. 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 Boleh aja bareng. Boleh. Bareng aja sama aku. Iya gak apa-apa. Boleh ya? Biasanya kalau kerja persyaratannya harus ngapain aja. Nah ini magang dulu lah ya. Magang. Magang aja dulu mau gak? Udah langsung aja gak apa-apa. Bikin baju gak? Apa hal asin? Apa asin? Apa asin? Dangan dulu. Lalu jangan dulu? Ngukur begini ngapain? Astagfirullah. Aku mau bikin. Bikin kapucong. Sweater kapucong. Ini kan buat. Gak gitu. Ya udah sama ukur kita terima. Tapi magang dulu gak apa-apa. Gak apa-apa gak apa-apa. Saya mah yang penting. Saya mah bisa melayani apapun. Selain melayani konsumen yang ada di sini. Aku bisa menghibur mereka. Bener bisa menghibur. Bisa menghibur. Bisa nyanyi ya. Bisa. Ayo ayo kasih musik dulu. Ayo. Tapi hebatnya kamu tuh ya. Maaf sekarang usia kan udah mau 40 ya. Tapi glowingnya. Glowingnya tuh. Aku 26. Terima kasih. Tapi apa sih rasanya kulitnya bisa begitu? Ini kok? Bagus rasanya kulitnya kok? Ya bagus. Kulitnya tuh cemelang. Cemelang. Jadi kulit-kulit kayak olah ini. Ini akan abadi selamanya. Oh. Jadi tidak kendol. Tidak kencang. Tidak apa? Tidak kendol tidak kencang. Tidak stabil aja di situ. Satu lagi. Tidak melorot. Iya. Tapi nanti boleh gak nomor telepon? Nomor telepon siapa? Gue gak punya telepon. Biasanya gue yang telepon. Kenapa? Oh kamu mau nomor telepon aku? Boleh. Kalau lo mau kasih boleh. Oh aku. Hei hei hei. Pagi pak lihat pak. Mau ukur pak. Hei. Mau bayar. Mau bayar. Pegang-pegang tangan saya ikutin dia nih pak. Bayang. Mau ukur kan baru kerja di sini manggang. Makasih ya. Oh pak ini kan ada tamu tuh. Yang itu tuh namanya Koko Koko. Tadi pesen makan. Nah itu dilayani. Jangan layani cewek-cewek dong kok. Udah makan? Belum? Makanya belum? Oh gak pesen. Butuh ini ya? Pijit ya? Adanya ini soalnya. Eh. Sudah. Sudah. Yang ahli pijit tuh. Oh iya. Aku mau dan dipijitin. Ya, ya, ya. Viki. Ya, ya. Viki ya yang sering. Ini sering di impotemen nih. Iya. Aku pengukur. 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 Pengukur nawan kawan baru. Pengukur. ktoś, aku mau perlahan kawan baru. Enggak kawai baru. Mauero Kemu tau saya ya. Tau dong. Ih terkenal banget. Aku pas lihat pas waktu dia . Gak jeleng dari helikopter. Kompa terus nyelam. Gak ambil cincin di laut. Aku nonton. Belumnya itu tapi. Bagus gak? Iya. Tapi sekarang udah nikah sama Kalina ya. Iya tau. Demi istrinya mentalis itu kan kesum 없어요 ya. Iya matain sendok. Iya betul. Kasian ya ya Kalina nya ya. Ini nikah semua lu. Iya, belum tentu. Kebahagiaan itu gak bisa diukur dari karakteristik loh kalau bisa membahagiakan. Ini baru nih, mau ngukur. Kalau PKW baru disini. Ini lagi magang. Lagi magang. Sintis kan lagi, karena ini lagi ada urusan. Oh karena lu banyak urusannya sih ya. Lagi banyak masalah, tis ya. Sintis? Tis lagi banyak masalah. Tis kenapa sih? Dia gak cerita sama saya ya. Sintis punya pacar. Kayaknya lagi berantem sama pacarnya. Kalau lagi gini aja. Kalau apa? Sintis? Iya, Sintis gini. Iya. Kadang kasihan. Kadang kalau lagi di cafe aja. Dia duduk main handphone aja ngeliat gini. Kadang kasihan sih juga ngeliatan. Iya makanya. Sintis di dapur lagi duduk. Saya lagi di dapur. Sintis lagi begini ngeliatin handphone. Tiba-tiba begini. Aduh kasihan banget Sintis. Makanya kita doakan yang terbaik. Karena masalah orang kan bisa jadi pelajaran juga buat kita semuanya. Iya, iya, iya. Buat yang penting alaman ya. Iya, iya. Eh, mau 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 kur. Iya. Aku gak dikasih minum. Oh iya mau minum apa? Mau te, kopi, susu atau jus. Bagaimana? Coba. Tee, kopi, susu, atau jus. Aku kayaknya pengen jus deh. Oh jus. Jus bagaimana tadi? Jus gimana? Jus. Makasih mau ngukur ya. Sama-sama. Tapi gue penasaran loh. Lu sebenernya seorang olah lamran ya. Kapan sih dia jatuh cinta pertamanya? Pada usia berapa itu gue penasaran banget loh. Iya. Penasaran banget. Penasaran lah. Kalau aku pernah jadi cinta kamu gak sih? Dulu. Ah. Lu kalau gue ceritain lu. Dulu tuh kamu cuman, cuman. Ya aku males lah. Enggak, enggak. Aku deketin kamu, Mbak Imbuang deketin kamu. Kan aku males dulu. Ya males lah. Kamu harus pilih. Kamu jadi persaingan dekat tatunya kemarin. Oh. Aku Mbak Imbuang ruli tanpa bolon pada deketin semua. Kan aku jadi. Terus diantara ketika itu yang menang siapa akhirnya? Ya udah gue jadiin keset semuanya. Wow. Keren emang. Tapi kamu tomboy gak sih dia seorang. Aku tomboy dulu. Dulu aku pernah dipanggil polisi gara-gara dia berantem sama orang. Enak aja kamu juga berantem. Ya kamu gara-gara. Ya kita berdua ngebukin orang. Ya aku gak ngebukin. Kamu cewek sama cewek berantem. Eh apaan aku cewek sama cowok. Iya kamu. Iya cowok aja dipukulin sama dia. Aku lagi disitu kan. Aku dipanggil polisi jadinya gara-gara. Karena dulu. Karena dulu memang ini tomboy kali ya. Ini bukan acara lapor pak. Jangan yang kriminal-kriminal ya. Ya di kafe nih. Jangan yang kriminal. Jadinya kan jadi pembelajaran. Tapi perubahan kamu tuh sekarang beda banget loh. Enggak dong. Ini jujur ya. Ini apa karena suami. Atau memang karena kamu ada. Ya kalau ngomongin masalah berhijab. Aku memang pengen berhijab. Dari diri aku sendiri. Tapi kalau misalnya. Masalah perilaku ya tomboy ya tetep tomboy. Ada yang reseh ya tetep gue sikat. Riu kayaknya. Wah. Mau diberesin dulu. Nah ini tadi punya si. Iya kayaknya dia udah kenyang deh. Aku beresin aja ya. Emang udah dimakan tadi sama orangnya. Kalau ngomongin. Udah pulang orangnya juga udah keluar. Orangnya udah gak ada ya. Tapi gak apa-apa ya. Aku eh. Aku mau. Jusnya mana? Oh iya. Tunggu ya. Tadi jusnya gimana jusnya? Gak ada. Gimana? Jus. Bagus nih pak. Nah kalau aku tomboy. Memang dari SMP aku tomboy. Terus sampai akhirnya aku SMA. Masih tomboy. Masih tomboy sampai SMA. Sampai SMA tomboy. Sampai akhirnya main basket. Main basket. SMA aja masih main basket. Cewek-cewek udah mulai dandan. Aku masih main basket. Oh orang-orang cewek-cewek pada dandan. Kamu malah main basket. Hei. 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 Kenapa ini? Kenapa kok? Ini bos ayah. Ngapain kamu? Kenapa kok? Kenapa kok? Makan tadi sini. Hah? Woy belum makan udah hilang. Itu tadi dikirain kok kok pergi. Bang. Mangukur. Makan dimakan. Woy lagi ke toilet. Kenapa mah? Woy lagi ke toilet. Aduh. Woy belum makan. Anda kelamaan. Disini lewat 15 menit. Orangnya gak balik lagi. Diambil. Itu aturan dari mana kan baru. Lu jangan macem-macem. Woy belum bayar. Woy belum makan. Loh kok macem-macem? Kenapa pergi? Yang salah situ dong pergi. Lu jangan sampe. Pala lu udah retak tuh. Lu jangan sampe. Woy. Woy. Macem-macem. Jangan berantem. Disini gini. Kalau pelanggan yang emosi itu. Ngejak berantem. Ayo. Jangan berantem. Jangan. Angukur. Oh. Jangan pada berantem di cafe ini ya. Tolong. Saksinya kamu kan. Iya. Tadi lihat aku juga bilang. Ini udah gak dimakan kan. Udah gak dimakan. Siap kan. Woy bilang oi ke toilet. Woy bukan siapa. Harusnya ngomong. Kamu gak ke toilet. Bapak lapor gak ke toilet. Enggak kan. Woy bu ke toilet. Udah, udah, udah. Udah stop. Kenapa sih? Gak bisa bu. Saya sebagai pelayang gak dihargai seperti itu. Kamu jangan disini. Turur lagi dong. Tom. Kalian cukup dong. Stop. Jangan berantem. Aku gak salah bu. Dia yang... Saya gak mau kamu berantem. Tapi dia yang salah bu. Aku kan cuman berantem. Aku jangan berantem. Ada sekalian semua. Ibu sebetulnya mau milih yang mana sih. Aku jadi bingung. Yang dipada-pada. Yang dipilih. Yang dipilih. Yang dipilih. Yang dipilih. Ini saya pukulin aja. Gak dipisahin bu. Udah gini. Gak dipisahin. Ini kan harus ada table maner dong. Ini kan disini. Woy mau makan. Woy mau makan. Coba gini-gini sayang. Kamu jelasin dulu ke mami. Panggil aku mami aja ya. Udah jangan mengalihkan. Perhatian lah. Ya jadi kamu ceritanya kenapa. Woy kayak mau makan. Terus. Woy izin ke toilet sebentar. Woy makan. Nanti dulu. Kamu izin bilang gak? Ngomong gak? Woy ngomong gak? Ngomong gak? Ngomong gak? Ngomong gak? Hei dia dulu. Ngomong gak? Oh udah udah. Udah ribut. Udah ribut ya. Udah udah. Hei jangan ribut ya. Hei hei. Udah ribut. Udah ribut. Udah ribut. Udah ribut. Udah enak. Bentar lu bentar. Ini kan lagi berantem. Lu kayak orang narik kelelep. Begini aja. Ini kan saya membela. Jangan ribut. Udah gimana gimana. Saya punya kafe nih. Enak banget jadi punya kafe. Udah jangan berantem gak ukur. Bentar dulu. Kamu izin gak? Woy mesti izin sama siapa. Udah kamu aku laporin. Aku tuntut. Kamu pencemaran toilet. Kamu pencemaran sama baik. Iya. Nama baik. Mak ukur. Kamu juga jangan emosi ya. Tapi kan aku disalahin. Dia matanya melotot gitu. Terus ngajak berantem sama aku. Harga diri aku dimana. Sabar bang ukur. Aku emang pelayan baru. Tapi gak diginiin juga dong. Bang ukur. Sabar. Bang ukur. Ingat kita itu disini lagi berjuang man. Lu makan kabel ya. Nggak bisa. Lalu lo makanannya masih ada atau enggak? Ada. Kan udah aku makan. Tuh. Gak pernah dimakan lagi ya. Sayang aku kirain gak dimakan lagi ya. Kita akan dimakan. Gak gini solusinya gimana. Kamu mau aku yang masak. Kita buatin lagi ya. Kita buatin lagi ya. Bang ukur ya. Baru aja. Udah daripada ribut. Maunya yang tadi. Ya gak bisa. Gak bisa dimakan. Muntahin. Lu muntahin. Lu muntahin. Udah. 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 Masa. Masa lu tadi digituin. Jangan. Jangan ribut. Jangan. Gak boleh. Udah jangan pada berasal. Kamu tadi emang ngapain dia? Gini. Gak tadi. Ya kamu tadi praktekin semuanya. Jangan tanya. Ya saya gak terima dong. Masa gue diginiin? Ya Bapak harusnya gak boleh beginiin dia dong. Kan dia tersinggung kalau dibeginin. Jangan gitu dong. Udah jangan pada berantem. Udah tau. Tuh. Dia yang manas-manasnya. Saya bikinin lagi aja ya nasi korengnya ya. Udah udah udah. Dia begini kan ribut. Udah udah. Mau kayak Vicky Prasetyo. Pada ditangkep gara-gara berantem. Iya. Amin. Enggak. Aduh aku gak bisa kalau begini. Yes. Akhirnya. Aduh. Aduh. Aduh pada enak-enak banget. Hati kalau udah. Udah udah. Jangan pada ribut-ribut lah. Udah udah. Damai aja damai. Damai, damai. Damai, damai, damai. Udah, udah udah. Udah, udah udah. Eh apa? Kok ngakanya sih korengnya. Kusing aku. Udah udah mapan, mapan. Udah udah mapan. Mapan, mapan. Mapan, mapan. Mau. Ya ha 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 ha. Udah, nggak apa? Mau. Tangan, ya. Boleh maka masih koreng orang dong, lu bisa bilang dulu maka. Ya orang situ pergi ke toilet, ya aku mati. Mau bukan magang, ingat magang. Caga ya. Kamu juga baru datang sekali kesini, udah baik. Eh, tangan dimana? Kasih tangannya. Sabar sabar sabar. Jangan gitu dong. Perik, sini. Tangan ayo coba. Palpatin waktu aja lu. Nah, udah maafkan ya. Katrin Mah, minta maafnya. Katrin Mah, minta maafnya. Dari Koko. Dari Koko. Ke saya. Ke saya. Dibayar hutang. Dibayar hutang. Tuh. Tuh. Kan gitu enak. Tuh. 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 Kan udah minta maaf. Lu nangis. Kan udah minta maaf. Lu nangis ya. Lu kebiasaan lu. Apalagi sih. Lu kebiasaan. Apalagi. Sedih terharu. Mudah-mudahan lu minta maaf. Apalagi. Lu minta maaf. Tadi kaki gue lu. Ini kenceng banget. Ini kenceng banget. Udah, mendingan berdua nyanyi hibur kita aja. Ini mana iya. Nyanyi berdua mau nyanyi? Ya udah, udah. Nyanyi mau nggak? Mau nggak? Boleh aja juga. Ayo. Ayo. Ayo.